Pemirsa di tahun 2021 ini target pendapatan asli daerah Kabupaten Merangin sepertinya susah untuk tercapai. Hingga di Desember ini pendapatan asli daerah baru mencapai 84 persen. Di tahun 2021 ini pemerintah Merangin menargetkan pendapatan asli daerah sekitar 111 miliar rupiah. Namun hingga Desember ini pendapatan asli daerah yang terkumpul baru mencapai 94 miliar rupiah atau sekitar 84 persen. Mengingat sudah memasuki akhir tahun, sepertinya target tersebut susah untuk tercapai. Sekretaris Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin, Bustami, mengatakan untuk mencapai 100 persen sepertinya sulit. Namun pihaknya yakin jika PAD bisa mencapai di atas 90 persen, mengingat masih ada beberapa OPD yang bisa menambah PAD jelang tutup buku akhir tahun. 84,64 persen, ada beberapa OPD yang belum melaporkan, kemudian masih kita lakukan rekon. Tercapai kira-kira? Kalau untuk 100 persen kita memang kemungkinan 50-50 ya, tapi kalau untuk 90 persen ke atas mudah-mudahan bisa tercapai. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah, masih ada beberapa OPD yang PAD-nya masih jauh dari target. Seperti Dinas Pemadam Kebakaran Baru Mencapai 5 persen, Dinas Perikanan 6 persen, Dinas Perhubungan 31 persen, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura 25 persen, Koperindak 32 persen, Dinas Pariwisata 38 persen, dan beberapa OPD lainnya. Riko Saputra, Jek TV, melaporkan.